Kita punya cerita Oke teman-teman kita punya cerita Sekarang gue ada di bawah nih Air, tadi kan tuh air tuh Ini air panas sih nih Nah kita tanya dulu nih sama Pak Haji Romli Pak ini apa gitu Pak, aduh pak panas aduh Oh, panas Pak, ini di kolamin begini Memang buat mandi apa gimana Pak? Iya, satu buat mandi memang ada tujuan Di sini memang awalnya pertama sekali Manda air panas ini adalah ini Oh ini? Ini buat obat, segala penyakit Yaitu terutama stroke Apabila orang stroke di sini Gendak di sini Itu insya Allah akan sembuh Insya Allah Namun harus kuat Kan ini air panas Panas berpanas oleh Pak Ini jangan digoyang-goyangin Memang kalau digoyang-goyangin Terlalu panas dulu Ini panas juga Kalau digoyang-goyangin kayak ser-ser gitu Ser-seran ya? Ser-seran apa Pak? Di kaki Jadi teman-teman kita punya cerita Ini kata Pak Haji Ini kolam pertama yang ada di sini Dan ini banyak bermanfaatnya ya Pak? Iya Yang satu buat penyakit-penyakit stroke Pegel linuk Terus pegel-pegel Gitu Dalam gak sih Pak? Seperti ini Pak Dalamnya hanya sepusar Tapi kalau kita cara pengobatan Yaitu kita harus berendam pelan-pelan Jangan sekaligus Pak Karena air sangat panas sekali Pelan-pelan Nah Sudah terasa panas semua terus Coba Bapak ikutin saya Nah Terasa Terus pelan-pelan Pak Jangan sekaligus Kalau sekaligus nanti Bapak bisa Pusing Nah Pelan-pelan Setelah itu masih Kita duduk Memang panas Jadi semua menguras Yang ada di sini Di dalam tubuh kita Menghancurkan Menghancurkan terutama Kita banyak Apa? Kolesterol Kolesterol Enak Enak sih Kita berendam Setelah ini kita berendam Selama 10 menit 10 menit Kita gerak-gerakkan Yang ada di dalam tubuh kita Yang ada dalam air ini Kita gerak-gerakkan tubuh kita Supaya pori-pori kita Memasuki air hangat ini Untuk menghancurkan Lemak-lemak yang ada di tubuh kita Iya Tapi Lama-lama enak Iya Lama-lama enak Pak Ini seolah-olah kita belajar Di neraka nanti Pak Nanti kalau kita di neraka Terbiasa dengan berendam air panas begini Aduh Jauh banget teman-teman Ngomongin neraka Aduh 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 Ini sih Recomendat banget buat kalian Buat keluarga Buat semuanya Sambil kita niatin Pak Sambil kita niatin Pak disini Niat Niatkan apa yang kita maksud Untuk pengobatan kita Oh iya Jangan Jangan seakan-akan Kita hanya cukup berendam disini aja Tapi harus kita niatkan terlebih dahulu Pak Ada niatnya Iya Kita yang maha kuasa Yang maha tahu Maksudala-galanya Bapak berendam disini Kemiskinan Bapak hilang Insya Allah Iya Jadi Bapak Pala panas teman-teman Sekarang kita rendam disini Kita bangun lagi Pak Sekinat Lalu boleh Ini dia Ini sambil mulut Kaki yang sudah terendam Kaki kita yang sudah terendam Kita urut-urut Pak Supaya poli-polinya Mbak Dutup lagi Lagi ya Lalu itu Nanti ada lagi Pak Setelah ini Mana Pak Teman Dini Arpanas ada lagi Ada lagi Iya Jadi selain ini ada lagi Ada lagi selain ini Macem-macem jadi ya Hasilnya Coba teman-teman Kita boleh cerita Ini kalau kita perhati ini Itu akhirnya ngebur 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 Kalau dari deket sih Kalau dari Gak tahu kalau dari kameranya Tapi kalau dari mata gue Ngebur Dan Ada satu lagi yang menarik Baik buat Ini dia Curug Putri Si panas Bening Jadi disini teman-teman Bukan hanya ada Kolam air panas Ternyata disini Juga ada curug Namanya curug putri Air panas juga Tapi bening Gue enggak tahu yang namanya Bening untuk gimana Menurut gue sih ini Udah bening Karena ini pemandian ya Bening-beningnya Pemandian Ya pasti seperti ini Kayaknya ini Nanti deh Untuk kita explore lagi Tapi kita lagi enak Disini aja dulu Air panas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aduh Bajik, ikan buat ini saja Ini masih ada yang lain lagi nggak Pak? Masih banyak Pak? Masih banyak Masih banyak, air yang panas ini masih banyak Nah Pak Ji, kan ini Kita kesini gratis ya? Gratis Pak Tapi kalau yang di dalam masih banyak? Bayar Ada kebunan panas Ada kebunan panas, terus kebunan biasa ada nggak Pak? Ada kebunan biasa Itu buat anak-anak, buat orang dewasa juga ada Jadi teman-teman Dan kalau yang ini Kan dekat jalan nih, pingin jalan Bisa kita kebunan dulu Sebelum kita ke air panas Bagaimana selanjutnya? Nah Pak Ji dengar-dengar ada yang panas lagi Terus amanya air pancuran juga Ada Pak, tapi air pancuran lebih panas lagi Itu untuk mengobati Kita refleksi Refleksi dengan air terjun langsung Pak Jadi pada saat kita nanti Terjuni dengan air itu Pak Terjuni langsung Bisa kebunan Pak? Ya Oke teman-teman Kita kesana, kita lanjutkan Perjalanan kita Jangan kebunan-bunan Tetapi kita punya cerita давi-man Selamat dibawati Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa eh teman-teman kita punya cerita nah nanti kita akan fokusnya tuh ke pembadan air panas yang tadi yang tadi Pak Haji bilang ya Pak ya yang berbayar itu ya dan disana kan ada kolam anak-anak kolam dewasa juga ada yang panas ada yang dingin kolamnya nah tapi sebelum kita kesana gua diajikin pagi mau ke mana Pak pancuran air panas pancuran air panas jadi kita mandi duduk di bawahnya ya duduk di bawahnya sambil kita refleksi air panas terus di panas bawahnya sudah panas teman-teman ya uh alat-alat gimana gitu teman-teman lumayan panas lumayan sih bang panas di sini badan disiram air panas tapi caranya harus tangan dulu Pak jangan-jangan sekaligus panas jadi tangan dulu dikasih tiga-tiga begini karena jangan panas sekali Pak kalau sudah semua tersiram ini banyak sering kita penyakit-penyakit putih atau apa bapau ya gantel-gantel dan sini obatnya Pak nah itu setelah badan kita semua kita siram dengan air panas kemudian malah kita Pak jangan lama-lama Pak jangan lama-lama karena pusing malah kita ngerti ini jenisnya air panas sekali boleh dicoba silakan Pak coba-teman deh coba deh tangan dulu terima kasih sorry saya tidak dianggap saya tidak dianggap saya tidak terima kasih saya tidak melihat lagi ini juga untuk menguatkan gigi pak ini juga untuk menguatkan untuk menguatkan busi-busi kita pak gimana pak? boleh air panas ini kita coba apa? kita coba habis tadi pak bus ngasih ngopi bisa gak liat tapi teman-teman ini alam kita ini salah satu manfaat dari alam yang bener-bener harus kita jaga yang harus kita lestarikan yang harus kita lindungi bukan kita cemakan apa yang namanya gak pedulikan penambakan pohon dimana-mana suka yang dibuangin sampah dengan sebarangan aduh itu sedih ini manfaat alam teman-teman kita punya cerita aduh maaf ya kalau kok gue tadi agak konyol karena emang bener-bener panas banget ininya apa? lancurannya selamat pagi setelah kita mau ke alami ini kita mau ke kolam mandian lagi yang terbayar nanti kita tanya disana harganya berapa tiket maksudnya kita review lagi dan disana tuh ada kolam untuk dewasa untuk anak-anak dan juga satu lagi ada kolam private jadi kolam private itu jadi buat kalian teman-teman atau kalau apa ibu-ibu yang ingin gak mau kelihatan sama orang yang di luar bisa disana tapi kayaknya sih ya gue tau kalau kolam private itu di waktu ya di waktu ya apa ya kalau private ya jadi di waktu teman-teman ya paling hanya 15 menit lah paling gak apa gitu ya bisa berjalan apa itu? ya yuk selamat menikmati selamat menikmati pak pak itu menanya 5 ribu itu untuk dewasa anak-anak apa ratak sawah semua ya boleh minta contoh tiketnya nah ini teman-teman tuh kolam perenang air panas kontribusi jasa objek wisata 5 ribu per orang jadi teman-teman 5 ribu per orang tuh diratakan mau anak-anak mau dewasa mau yang tua mau yang petot mau yang jenong mau yang jelek mau yang bagus semuanya 5 ribu bisa mandi disini ya Jerusalem 2 ribu 3 ribu 4 ribu 5 ribu 5 ribu 5 ribu sampai di atas 1 ribu sajur 6 ribu 10 ribu 6 ribu 6 ribu 5 ribu 6 ribu 6 ribu 6 ribu 6 ribu 6 ribu 6 ribu 7 ribu Nah, teman-teman kita punya cerita, sekali lagi gue ingetin sama kalian semua yang ada di sana, Komen Ervanas ini di Gunung Bundar, di kampung Ciparai, desa Gunung Sari, Kenyapatan Pemijahan, tepat di samping sungai Cikulubung. Nah, ini tempatnya, ini yang tadi kalian lihat semua itu kolam anak-anak, dan sekarang kita ada di kolam dewasa. Gimana Pak? Ini kolam dewasa, itu juga air panas, untuk merendam semua tubuh kita Pak. Ini khusus seorang dewasa? Khusus dewasa. Nanti ada lagi anak-anak kolam dewasa. Jadi kalau dewasa itu dalam apa gimana? Dalam. Dalam, tapi kalau anak-anak agak-agak. Gak dalam ya? Perbedaannya mungkin itu teman-teman, sama-sama panas, sama-sama bermanfaat, cuman bedanya kalau anak-anak lebih, ya cetek, kalau bahasa gue cetek, kalau dewasa itu lebih dalam mungkin itu aja perbedaannya. Pak, di kaki bumi. Ya, apa-apa ini dengan langsung saja? Langsung saja. Oh ilah, iya. Sekini-sekini Pak. Ini dengan air panas. Bermanfaat Siparai. Bermanfaat Siparai. Kita punya cerita. Teman-teman, kita mau cerita. Nah, seperti yang tadi Pak Haji Romli bilang, dan gue bilang juga. Jadi, disini tuh ada yang namanya kolam private. Atau bedhub yang libarnya khusus buat kalian, yang aurat kalian gak mau dilihat sama orang. Nah, ini tempatnya. Tuh. Kamar rendam, air panas, bedhub. Jadi, disini, itu kalian harus punya budget lebih buat masuk ke sini. Bukan hanya 5 ribu tempat yang tadi, tapi mungkin ada yang lain lagi. Dan disini nih, tuh. Waktu berendam paling lama 1 jam. Gue kira sih tadi 15 menit ya. Tadi aja, di tempat air panas yang tadi, 10 menit aja gue gak kuat. Ini 1 jam. Ya, mungkin pengelolaan ini berbaik hati ya. Kalau kalian belum puas untuk mandi-madi di dalam, ya mungkin bisa ganti-gantian sama teman. Yang penting dikasih waktunya 1 jam. Ya, teman-teman. Wuh, mantap. Mandi lagi, yuk. Yuk. Jangan lupa like, share, 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 Terima kasih.